nanti dibuatin codingnya baru nonton saya di rekam ke videonya juga seharian kemarin saya nge-record yang mesin learning itu coding python lumayan agak lama oke saya balik kemarin yang ini ya oke untuk yang ini tolong anda perhatikan dan nanti sistem request yang kelompok anda selanjutnya akan dibuat yang seperti ini dan ini sistem modeling ini paling penting ketika anda nantinya subscribe sih kalau anda yang namanya buat aplikasi pasti anda nanti ketemu memodelkan perangkat lunaknya satu anda ada berapa menu misalkan anda misalkan punya 100 menu misalkan aplikasinya udah berarti nanti ada 101 use case ada 100 kelas di agaya 100 activity 100 squand gitu ya nah lumayan skripsi anda bisa tebal bisa dapat salaman ya pasti ada ketemu seperti ini kalau anda nanti skripsi anda atau kejak prakteknya nanti menggunakan buat aplikasi pasti nggak pasti ketemu yang namanya sistem modeling nanti lengkapnya itu di mata kuliah ini di mata kuliah analisa perencangan mungkin kalau anda udah ngambil sekarang atau mungkin kalau nggak di semester 4 mungkin yang nanti kuliah OOAD analisis and design sistem informasi ya berantasi objek tuh tau kalau misalkan kalau sekarang maksudnya sekarang saya nggak tahu nih ya oke kenapa sih anda memodelkan gitu ya memodelkan itu artinya biar mempermudah dalam pembacaan jadi kadang-kadang kan ada orang lebih senang membaca yang namanya lebih membaca yang namanya gambar daripada membaca yang namanya teks ini seperti anda yang namanya kalau dulu belajar algoritma itu sama dengan di algoritma kan ada tiga ini ya ada tiga yang namanya penyajian ada satu deskripsi dua yang namanya apa memodelkannya dengan ya memodelkan ada yang pro chat ya itu masuk modeling ya satu lagi dengan peskot ya peskotnya kayak koding ya nah disini contoh disini menurut si Jim Rumbach ya modeling itu menangkap bagian penting dari sistem contohnya ini business process business process ini ketika yang namanya orang ini di real ya real orang ke orang gitu kalau yang samping itu kan menggunakan komputer jadi artinya ketika yang namanya seorang user meminta kemudian ke pihak yang namanya apa namanya di pihak yang namanya bagian yang penjual misalkan dia akan memodel atau di perusahaan di misi pro casing ini memodel barang kemudian dia akan ngecek itemnya kemudian dikirimkan dikirim menggunakan yang namanya beberapa alat transportasi misalkan dengan komputer ya Anda kan tinggal mengklik-klik aja dari order orang user buka aplikasi kemudian memesan nah dia mesen tinggal dia menjemah sekarang kan begitu ya caranya seperti yang namanya di Shopee Anda tinggal di rumah mesen ke nanti dari Shopee akan di apa dilangsung ke notif kebagian orang yang penjualannya itu kan marketplace namanya ya itu lumayan mahal itu aplikasi itu aplikasi itu bisa nyampe 10M itu aplikasinya ya kalau Shopee itu Shopee Bukalapak itu 10M-an aplikasinya itu gak murah kemudian bisnis media diri adalah modelannya yang menggunakan notasi grafis standar ada beberapa standar itu misalnya kayak apa namanya kalau ya kayak garis panah itu ada yang standar kemudian untuk memproses simbol seperti apa ya ada konteks model dimana sistem otomatis menggantikan sistem manual atau komisi yang ada jadi nanti posisi Anda kayak pun di Anda di ini bisnis proses kalau Anda deskripsi itu namanya analisis berjalan bisnis proses itu misalkan bisnis proses bisnis proses yang namanya ketika Anda yang namanya misalkan bisnis prosesnya ketika Anda masuk ke pakaian pakiran ubara misalkan nah sebelumnya kan sebelum ada sistem dia kan ada ada yang pernah sejelasin mungkin sebelumnya ya jadi ketika bisnis prosesnya si user ada aktornya ada dua sebelum ini ya sebelum ada sistem sebelumnya kalau misalkan bayangkan masih manual pakirannya si aktornya itu ada dua gitu jadi ada seorang user kita seorang seorang dosen mahasiswa atau pengunjung datang ke kampus dia akan meminta karcis kepada si pusi ini dengan si apa bisnis prosesnya gitu ke bagian satpam ya satpam nanti akan mengasih karcis menerang parkir itu kan keluar akan bawa ini bawa tiket-tiket parkirnya atau kalau parkir akan diserahkan lagi ke satpam baru pulang misalkan ya sekarang kan konfliknya sama jadi bisnis proses itu dari yang manual itu harus sama dengan asery yang otomatis itu harus sama dengan manualnya kayak anda sekarang sekarang di bayangkara kan dengan sistem pakai anda masuk mencet tombol itu sama dengan ketika anda mau minta satpam jadi sama makanya gitu anda harus tahu yang manual dulu baru anda buat aplikasi nah nanti untuk untuk pinggir dikumpulkan kelompok masih kelompok tugasnya ya biar gampang lah ya jadi tugasnya itu anda buat bisprosesnya bisproses dari yang anda ini anda misalkan pakai sistem apa misalkan ada yang ini ya aplikasi pustakaan anda buat ini ya bisprosesnya jadi anda tugasnya itu buat proses sistem berjalan sama usulannya kalau misalkan masih manual anda buat prosesnya gimana sistemnya anda kan ada tuh ada beberapa contoh di saya yang disproses yang sistem berjalan gimana kemudian usulkan yang diusulkan itu yang nanti akan dibuatin anda sebagai fitur untuk keluar use case-nya ya jadi nantinya tugasnya itu anda buat sistem berjalan sistemnya sekarang seperti apa yang akan anda ini kemudian anda buat yang diusulkannya itu yang diusulkan buat seperti apa namanya untuk keluar aplikasinya gitu ya oke contohnya ini ada apa namanya di sistem informasi apa namanya di permission sistem untuk bidang kesehatan nah ini saya ngambil dari bukunya summer field dari bukunya supaya engineering ya disini ada yang namanya sistemnya ada blok apa untuk ada pesi rekod sistem animasasi ini dimodelkan biar bisa mempetakan gitu ya beberapa apa namanya sistem yang ada di apa namanya sistem healthcare nah kemudian ini nah ini contoh bisproses ya ini modelnya untuk inventory detention jadi pertama dia kompensi informasi kemudian ngambil yang namanya foam gitu ya sampai dia masuk ke yang terakhir gitu ya nah itu namanya bisproses nah itu agak agak bingung nanti saya contohi yang apa namanya bisproses untuk yang contoh skripsi yang saya tampilkan itu apa namanya bimbingan disini saya kemarin yang udah curat-curat berapa kali ya saya coba ini udah bagus itu hasilnya ya apa sih uml uml itu untuk pemodelan jadi gini ya untuk apa sih sebenarnya pemodelan nah biar orang itu bisa melihat apa yang namanya sistemnya kita buat seperti apa contohnya kalau paling gampang ketika seorang arsitek ketika kita membuat membuat rumah kan kita membuat miniaturnya dulu seperti di Bayangkara kan ada miniatur di Bayangkara ada di pasti di lobby kan artinya sama UMI itu membuat dulu modelnya dulu nanti akan dibuat aplikasinya tahap limit tahapnya dibuat dulu tahapannya misalkan ada dibuat oh ini menu-menunya jadi ketika kita ketemu klien ini menu-menunya yang akan dimuncul di aplikasi bapak misalkan ya baru nanti akan eksekusi jangan dikebalikan jangan buat aplikasi dulu kemudian anda baru buat apa namanya miniaturnya kalau buat rumah buat rumah dulu baru buat miniatur kebalikan kan itu pemodelan jadi untuk memvislasikan menentukan membangun dan mendokumentasikan sistem perangkat lunaknya jadi sebelum anda dibuat aplikasinya dibuat modelnya dulu gitu kan ya terus ini beberapa software apa namanya untuk ini untuk untuk UFL ya yang saya gunakan yang saya gunakan menggunakan visual paradigms dulu saya menggunakannya lama menggunakan apa spake interface intersektur ini nih interface saya dulu lama menggunakan ini cuman agak susah ketika dibuat ini di 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 diagram untuk yang posisi subline itu dibuat manual seperti kalau anda yang ada online itu pakai ini draw io ini draw io draw ini draw io ini kan online ini yang terkena nih kalau ini udah lama-lama nih ini di jaman jadul yang orang banyak itu biasanya pakai ini keringan kan kalau visio kan kekurang bagus menurut saya ada penggunakan juga cuman kan dia mah gabung segala macam ada bisa buat peta bisa buat engineering bisa buat taman rumah visio itu kalau yang namanya visio pradigam khusus untuk modeling sama visio pradigam bisa dibuat dari kelas diagam bisa langsung di kompet sama anda jadi IRD yang ke database itu kalau anda udah belajar IRD di data database diagram ya udah bisa merubah dari sini visio pradigam itu ini beberapa yang ada digunakan nah ada tempatnya ada 16 yang namanya 14 yang namanya diagam UML yang paling digunakan rata-rata kalau diubara atau di kampus lain kalau untuk skripsi itu WMN digunakan 4 biasanya menggunakan apa use case setelah use case itu akan ketemu activity ketemu sekuen baru kelas diagram itu 4 rata-rata jadi yang lain jangan digunakan kecuali kalau anda judul skripsinya itu pemodelan pemodelan misalkan contohnya pemodelan informasi parkiran menggunakan UML itu semuanya semua diagram ini dibuatin semua tapi nggak buat aplikasi hanya buat interface aja itu sekilai ini kemudian nanti saya buat tamping ke sini apa sih yang harus semua UMI digunakan dengan sistem nah menurut survei yang namanya 2007 saya Rikson dan Syao dia membuat suatu 75 diagram UML ada lagi di buku Summerville jadi tulisan survei ini ada di bukunya Summerville ini saya tampilkan kepada Anda jadi nanti ketika Anda sedang skripsi atau Anda nanti lapor karena gini kalau saya tugas itu alokasinya ke sana kedepan gitu alokasi kuliah tugas saya itu nggak cuma hanya kuliah ini aja selesai kalau saya nanti kedepannya jadi kalau anda sudah pernah pelajar mata kuliah saya sudah bisa dipakai kadang-kadang gini belajar itu emang tugas saya agak berat-berat emang apa namanya tapi nanti oh iya ini manfaat ya ini jadi ada lima yang harus digunakan jadi yang pertama itu aktifiti diagram nah ini untuk memodelkan proses demi seproses jadi contoh tadi saya masuk klik misalkan saya klik apa namanya login kemudian saya masukin username kemudian saya masukin password kemudian nanti dibuat lagi prosesnya apakah dia kalau username salah seperti apa buat alurnya kemudian kalau misalkan klik login sukses misalkan itu arti diagram kemudian kalau use case itu fungsinya untuk melihat siapa si orang yang terlibat dalam aplikasi itu artinya menggunakan aplikasi contoh yang paling gampang gini kalau anda menentukan use case siapa aktor yang menggunakan aplikasi anda contohnya gini ketika ada kasus di supermarket di Indomarkt misalkan ya depan bayangkara itu ada ketika anda misalkan ambil makanan milih-milih kemudian makanan anda atau belanjaan anda anda dibawa ke kasir nah di kasir itu akan menentukan siapa sih yang pengguna sistemnya yang menentukan aktor use case ternyata saya hanya mengasih belanjaan kemudian yang input datanya itu ke aplikasi yaitu si itu si kasir kemudian setelah itu saya dikasih dibayar kemudian saya dikasih struk nah sekilas kan kalau kita lihat dari ini aktornya dua orang kasir sama kita yang belanja tetapi kalau di konteknya use case itu siapa orang yang pengguna sistem yang interaksi yang menggunakan aplikasi nah disini bisa lihat yang menggunakan aplikasi yang input data ke dalam aplikasi kan si kasir jadi aktornya cuma kasir kita kan hanya ini doang yang menggunakan aplikasi nah itu untuk yang namanya use case kalau skwen skwen itu untuk interaksi step by step dari mulai anda mengklik kemudian generate ke database urutan-urutannya itu menggunakan skwen nah segama ini kalau anda use case ada 5 misalnya ada 5 menu otomatis activity diagram itu sama skwen ada 5-5 jadi ada 10 hanya kalau saya bilang tugas sekarang dicicil dari sekarang biar anda tidak kelimpungan dikumpulkan seminggu misalkan apa namanya tahu-tahu seminggu sebelum dikumpul bergejain beres kemudian kelas diagam kemarin saya ini apalagi yang pernah belajar sama saya untuk mempertahkan hubungan antara kelas jadi itu bukan IRD nantinya ini kelas diagram akan panduan ketika anda mengkoding nya di kelas sama kelas yang saat ini misalkan kelas login sama kelas yang namanya menu gimana koding nya nyambung seperti apa atributnya apa saja kemudian untuk setiagram itu yang sistem keluar keluaran setiagram nah ini harus ada lima-lima nya anda masukkan nanti ketika deskripsi kenapa saya pakai teori ini biar nanti kadang ada dosen yang selalu minta tolong semuanya dibuatin 14 WML anda kalau dibuatin 14 WML menderita buat satu buat aktivitas aja lumayan lama apalagi buat banyak nah itu nanti anda buat teori nanti buat ini materi ini bisa anda simpan ketika nanti ketemu deskripsi bisa jadi nanti kalau anda bimbingan deskripsi jangan juga asal diem-diem asalnya gini kalau misalnya gini anda kan kalau pemimbingan mengarahkan mengarahkan kepada anda apa namanya oh ini salah ini betul kalau anda yang namanya polos ikutin tapi seorang yang akademisi anda seorang orang S1 kan calon S1 orang-orang intelek dia berpikiran tidak cuma berpikiran seperti orang SMA jadi ketika anda yang namanya dosen oh ini salah kalau sesuai referensi ya masalah tapi kalau dosen manusia ada salah salah jadi kalau dosen salah anda baca referensi kok salah ya anda didebat maaf maaf ini salah itu ya ini untuk saya teorinya yang biasanya dari bukunya si ini si kendal sama juga tinggal di ini yang tadi bahasa inggrisnya dari bukunya si ini bukunya si si alm smofil ini bukunya ada teorinya nah rata 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 teman 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 di ini di ubara atau kampus lain sama itu gak ada teorinya kok nanti ditanya di sidang kenapa kamu pakai upad um ya pak lihat deskripsi skripsinya lihat orang lagi tanpa ada teorinya jadi harus ada teorinya anda punya lima harus lima yang dibuat tadi bisproses ya jadi urutan kerjaan yang terkait untuk menyelesaikan suatu masalah contoh contohnya bisprosesnya untuk masuk perkirannya ini ada teorinya ada urutan definitif pelanggan nilai tambah silang bisa baca ini nah ini kasus ini adalah contoh ini adalah contoh dari ambib yang saya kemarin dianda ini kasusnya penjadwal asib kerja ini pakai algoritma tapi saya menggunakan sistemnya SDLC ingat apa SDLC ya saya jelasin di pertemuan kedua SDLC itu sistem development life cycle jadi ini termasuk SDLC kalau kemarin saya enggak sempat kasih material ini jadi nanti kalau SDLC SDLC yang kelompoknya kan ada RAD udah ada tadi ya di pertemuan 3 kalau salah ya saya udah RAD ada prototype ya prototype ada waterfall ada increment kemarin ya incremental nah yang kelompok ini ada lagi kelompok yang ugly agile programming ya agile programming ini termasuk yang namanya scrum extreme programming extreme programming ya apa dan lain-lain nah ini termasuk kelompoknya model pengembangan yang masuk ke kelompoknya agile agile programming jadi semua buat aplikasi pasti ada ketemu yang namanya model-model seperti ini ingat ya satu kali ini bukan bukan metode ya ada-ada banyak teman-teman itu selalu bilang SDLC RAD dan lain-lain itu itu metode ya metode begini metode bukan metode tapi model jadi kalau anda buat aplikasi pasti menggunakan model-model ini salah satu pilih yang saya ini buat aplikasi penjadualan saya menggunakan ini SDLC tahapannya planning analyze design implementasi yang lain juga sama ada tahapannya juga nah kalau metode misalkan algoritma anda misalkan untuk menentukan pencarian kan ada penambah aja di algoritma ada binary binary searching nah ini kan metode untuk mengurutkan angka dalam pencarian itu metode kalau SDLC RAD yang ini kelompok ini adalah model pengembangan jadi anda buat aplikasi ya pasti menggunakan beberapa yang ini framework ya model jadi harus mengikuti ada tahapan perancangan analisis desain sama implementasi nanti yang metode ini akan masuk dalam analisis adanya jadi planning yaudah saya bahas di pertemuan kedua saya ulang lagi disini di planningnya itu kenapa sistem dibuat kan udah sistem investasi kemudian ada skripsi sendiri nanti sampai sini kalau sekarang kelompoknya nanti ada sendirian nah ini kan untuk kelayakan 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 disini ada ekonomi kelayakan organisasi sama kelayakan teknikal kemudian di analisis itu menanyakan siapa apa kapan dan dimana sistem itu yang akan dibuat seperti apa jadi yang namanya disitu pengumpulan data nah ini bisnis proses dia nanti yang saya tugas ingat anda anda itu di tahap analisis membuat bisnis prosesnya dulu kalau nanti anda buat proses minggu depan saya kumpulin saya panggil lagi nanti ini minggu depan sekalanya nanti ada nanti kuisnya kalau ya RPL saya akan pakai pilihan pengganda kemudian sekalian kelompoknya nanti yang ini yang apa namanya presentasi presentasi yang apa namanya jadi jadi anda buat proses kemudian di analisis juga kalau saya mau sel untuk di sini kemudian kemudian pada di sini kalau anda misalkan desain membuat interface kemudian class diagram masuk ke sini diagram sama satu lagi apa step step atau status ya sama ini ada di sini masuk database ada di sini database kemudian implementasi anda sampai anda yang di sini tugasnya tugas anda sampai sini saja ini interface sampai sini sini nanti coding kalau sini jadi implementasi itu coding tahap coding kemudian ini konsumsi itu atau coding ini ada ini sendiri kemudian instalasi itu oke lanjut nah kemudian di planning nya di sini aplikasi penjaduan sip di sposolnya di Teperti Dewi Tunggal Putra ya kemudian tujuan ininya kebetulan bisnisnya untuk memudahkan perusahaan membuat jadwal jadi di sini dia kenapa akhirnya mengisah saya buat ini buat aplikasi ini karena di tempat dia itu masih penjadwalannya masih menggunakan Excel jadi ketika menentukan ada sip pagi siang malam itu selalu bentrok ada ada pesaratannya wanita satu gak boleh yang namanya di si malam kan si tiga nah dengan aplikasi kan manual itu selalu salah karyawan sering bentok jadi buat suatu aplikasi biar nanti perusahaan yang mau menghebat biaya juga kan nah itu error baru dibuatin aplikasi jadi artinya gitu ada membuat suatu aplikasi hanya jangan alasannya di ancaman komputer di otomatis pak tapi enggak harus kenapa harus ada alasannya yang bisa dengan aplikasi jadi permuda kerjaan kemudian dari masalah-masalah yang ada bisa pecahkan gitu kayak pak kira kan kalau manual kan masih si sapa menghitung berapa mobil berapa motor gitu ya biaya juga gak kedapat kemudian nah ini peseratannya jadi beberapa fitur yang ada di aplikasi ini nah yang ini data karyawan majemen rule detail schedule penjadwal ini yang akan jadi menu-menu di use use case inget ya nanti menemui use case nya disini nanti anda buat disini nanti use case muncul dari yang namanya bisnis bisnis requirement makanya setelah kemarin betul gak ininya betul nah ini ya ini fiturnya nantinya ya oke lanjut analisis nah ini contoh bisproses ya yang ini yang masih berjalan yang sekarang nih yang lagi sebelum dibuat aplikasi jadi pertama ini aktor bilang ya yang ini namanya selain lain yang kota-kota selain lain namanya nah ini buatnya jadi untuk bisproses kan salah bisproses itu anda bisa menggunakan BPM BPM itu bisproses modeling N BPMN BPMN bisnis bisnis proses modeling netien atau anda bisa menggunakan yang namanya FTP diagram itu bisa dibuat untuk yang namanya pos bisnis nah pos bisnis itu bisa juga kalau kita deskripsi sistem informasi berjalan yang lagi aturan perlu ya bisprosesnya bisprosesnya anda masuk ke ini misalkan melakukan apa masuk parkir itu bisprosesnya itu saya kemudian ke ini ke apa ke Sampam gitu ya bikin parkir nah disini bisprosesnya pertama si supervisi dia membuat jadwal shipping kemudian staff dia memperifikasi kalau dia tidak di balik lagi ke sini kesalahan jadwal kembali ke sini kemudian lanjut kalau iya dia akan lanjut lagi membuat laporan si supervisinya ketika itu sudah dokumentasi di lapor ke HRD ketika HRD sudah selesai oke jadwal diterima di staff staf-staf sini kan pegawai biasa kawai yang jadwal jadwal dia ini kan memberikan jadwal betul gak ini udah mentrok kalau oke lanjut buat laporan kemudian dilaporkan ke bagian HRD ini yang masih disposes yang berjalannya yang sebelum buat aplikasi nah yang akan dibuatin aplikasi yang disposes usulannya jadi ada tugas itu kelopok buat yang berjalan sekarang sama akan nanti akan buatin rencana buat aplikasi jadi disini supervisor nah disini harus ada sistemnya nih kalau usulan ya inget ya kalau ini kan masih karena manual ya masih manual gak ada sistemnya nih ini kan buat aplikasi ketika yang nama supervisor login kalau sistem masuk ke alamat utama di sistem nih kemudian menampilkan sistem menampilkan menu pembuatan jadwal kemudian dia membuat jadwal supervisi ya kemudian HRD sesuai setelah ini si staff ngeliat lihat di ini menu pembuatan jadwal ini masih disini karena kamu lihat tuang karena kan aplikasi kan dia gak bisa cek-cek langsung jadi aja jadi membuat jadwal sesuai lanjut kalau sesuai lagi tidak cek ini notif nanti nanti kesini oh ternyata jadwal selesai berbagi lagi sama dia buat jadwal ulang sesuai dokumentasi kemudian kasih lah ke staff langsung ngerima ini ininya jadwal nya itu bis proses ya nanti use case ini dari mana dari yang sistem request tadi nah dari sini panjang jalan jadi ada jadwal karyawan penjadwalan sama data detail di sini kalau login kalau berkualidasi akun data baru ini gak usah masukin ke yang namanya ke sistem request ya itu menu menu yang yang urgent aja ya emang bener-bener yang penting gitu ya ini kan emang aksesoris lah kalau ini kan nge login untuk bantuan security kemudian ini use case ini aktornya ini ada aktornya staff supervisor sama HRD dapet dari mana ini dapetnya dari bisproses aktornya jadi jangan tiba-tiba nonglo disini disini lagi nih ada supervisor supervisor di PC staff sama HRD tiga kan sistem kan ini sistem ini sistem ini sistem ini ini use case system jadi aktor staff ini mengklik ini jadwal doang kan let's stop di sini perhatikan stop cuma klik jadwal kan disini ya ingat disini jadi proses ini tergantung ini menentukan bisnis anda jadi kalau anda salah ini salah bisa salah ini aktor ini dapetnya dari tadi bisproses karena anda buat bisproses dulu nanti akan saya cek bisproses betul enggak kalau salah perbaikannya karena nanti setelah UTS anda akan lanjut yang namanya buat use case nya nanti juga sama ini contoh ini ngambil dari mana setiap yang namanya use case ini itu dibuatin ada berapa nih 1 2 3 4 5 6 ini ini akan sama masing-masing akan dibuatin aktivitinya alur proses setiap ini ada dibuatin aktivitinya jadwal ini saya satu doang 2 ya karena kebanyakan kalau semuanya nah ini yang ini yang namanya logit ini sudah masuk ke logit halaman utama menu data step input data sim kemudian yang activity yang ini lanjutnya untuk yang penjadulansi patient logit sampai jadwal ya itu activity kemudian sekuennya nah ini oke keterangin sekuen sekuen itu pertama sama aktonya juga kalau misalkan ini ini menunya di menu ini ini menu input step ya kalau semuanya tiga-tiganya dalam satu menu ngikut berarti disini ngejajar nih bisa ini HRD tadi staf karena emang hanya HRD aja di sini sama HRD misalkan from data ship dia masuk ke meminta ya klik di halaman web disini disini saya jelas di perhatikan disini ada apa namanya peseratan yang ini komponen utama di sekuen itu pertama ada aktor kemudian ini yang sebelah sini ini adalah bandari bandari itu form atau halaman web kalau anda buat di PHP halaman web halaman atau menu kemudian fitur halaman atau fitur kemudian berikutnya itu ada yang sebelah sini ada yang namanya plaidasi artinya disini ada salah satu ini database jadi komen utama itu satu untuk kesempatan yang paling penting satu itu akor kedua itu bandari atau halamannya atau fitur aplikasi Anda mengakses apa kemudian yang ketiga itu adalah plaidasi yang keempat itu table database nah disini itu kalau ada table database kalau enggak enggak usah ini disini ada table satu kalau table empat lima yaudah empat gede aja disamping disini ya nah disini contohnya ini yang ada ini ada ini plaidasi koneksi data kenapa karena perseratannya ketika Anda memilih di bandari atau memilih menu input ketika Anda masukin ke database akan ada plaidasi disininya ya jadi ingat yang kontrol yang plaidasi itu dipakai jika ada hubungan antara halaman interface aplikasi ke table database ya itu aja ya pesawatannya ya jadi kalau saya gimana pertanyaannya pak kalau kalau misalkan dua-duanya ini terus saya klik ini klik ini jadi masih di interface udah terus interface klik menu input klik ini klik menu lagi di halaman masuk ke halaman lain lagi baru ke database ada dua dulu disini satu lagi nambah nih kalau ada halaman lain ke database nah ini kenapa di tab input artinya ketika input tetap di halaman ini nggak berubah tapi kalau klik ini masuk ke database masuk ke input ke pom lain misalkan kayak login login itu ada komponennya pertama nih saya buat login login itu HRD ini aktornya disini ada pom login kemudian ada koneksi database data atau validasi kemudian table login baru disini menu utama ya itu kalau yang namanya logi kenapa karena setelah anda validasi ke database akan masuk ke halaman lain ke halaman halaman logi halaman ini ya menu utama oke ini contoh sekuin nah ini contoh setiagram yang yang tadi sama ya logi mirip ini mirip mirip sama yang namanya activity diagram cuma lebih detail ya ini bisa lihat kemudian lanjut ke desain nah ini kelas diagramnya oke disini apa namanya dia pakenya utama kelas login kemudian disini menggunakan garisnya ini alahan kemarinnya saya belum saya jelasin di java ini adalah generisasi tabel ini garis ini ini artinya apa jadi ini login sama tab user kelas yang user ini ini apa namanya apa artinya implementasi dari dari sini jadi misalkan disini ada yang namanya si tab user implementasi dari email disini ya jadi email ini akan kadang-kadang ada kesini kalau gak ada gak bisa kalau belum punya ini gak bisa masuk jadi artinya generalisasi kemudian disini titik-titik garis ini namanya dependensi ya ini tipenya kalau dependensi artinya yang tab user bergantung sama tabel karyawan bergantung sama tabel penjadwalan ya oke kemudian untuk yang disini ini yang garis hitam ini adalah garisnya komposisi ini artinya si tabel dvc sama kelas jabatan ini bagian dari tabel karyawan Ya, nah nanti saya akan Saya akan seterangin Nanti di videonya, mungkin entara malam Nanti siang saya baru-baru buat Mungkin besok kalau ya, nyari yang gratisan Karena kemarin saya upload 2 giga Upload 2 video Itu durasi Sejam sama 3 komit, habis 3 giga Saya, lumayan kuota di rumah Habis Ya, nah kemudian Ini sama dependensi Kalau ini, jadi dependensi Depensi ke taben penjadualan Saya codingnya ada, jadi codingnya beda-beda Setiap garis ini Oke, ini kelas diagram Nanti Anda buatin juga kelas diagramnya Itu masih lama ya, habis TS Ini Anda ada design Nah, ini IRB, beda ya Kalau ini kelas diagram, ini IRB Ini database Nah, kalau ini nggak ada yang namanya metodnya Ya, setangin juga ya Ini kan, ini Namanya kelas Ini namanya metod Ini namanya attribute Ini metod ya Kalau ini cuma ada Ini hanya ada Apa Kelas sama Yang namanya attribute ya Nah, kalau disini cuma ada nama table Kalau disini nama table Kalau tadi nama kelas Ini database ingat ya Jangan sama ya Kadang-kadang teman-teman suka beda Suga sama Jadi isinya kelas diagram Isinya IRB gitu Itu banyak tuh Makanya kemungkinan Saya nangis tuh Bagiswanya Kalau gitu Berarti juga nengerti juga Bimbingnya Ya, jadi disini Apa namanya Ini dari database IRB Data design termasuk dalam model Design Ya, dari Dari tahapnya ISD Di design Ini data database Jadi anda bisa ambil Kalau disini beda kan Kalau disini Tipe datanya Misalkan username Bacaat kan Tulisan kan Kalau di Kelas diagram itu Termasuk string Nah, ini berdasarkan Ini dari Activity Klik ini Klik ini Di sini Muncul home Kemudian klik Yang nama karyawan Nanti muncul apa Nah, itu berdasarkan Activity agang Jadi Interface ini Aplikasi ini Berdasarkan model Yang activity Yang sebelumnya Dibuat Begitu Nah, ini Tata testing Jadi Testing itu Menurut-menurut Apakah Aplikasinya Sesuai enggak Yang maunya pengguna Apa 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 Terima kasih Aseptive test ya Misalnya Masuk ke login Masuk ke login Atau masuk kemana Gitu ya Nah, itu Testing ya Ini testing Ada tahapannya Kita lihat lagi ke sini Dan paham Jangan hanya teori doang SLC apa Gitu ya Nah, ya Jadi testing Adanya posisinya Di implementation Setelah posisinya Setelah Anda Buat coding Udah Aplikasi udah jadi Baru di testing Setelah testing Anda buat dokumentasi Nah, yang Anda tugas Di RTL itu Dokumentasi Ya Dikentasikan Secara penggunaan Installation kan siap dipakai Launching Installation Ya Oke, yang mungkin itu Oke Dan ada yang bertanya Ada yang tanya Kalau tugas Atau apa Atau kisi-kisi Kisi-kisi di hingga depan Oke, teman-teman Yang tanya Kita udah jelas Atau bingung Nggak ajar lagi Berlaporan kuliah Gimana Gimana? Mampu-nya enggak? Tidak Enggak ada? Tidak ada Dia ada laporan Jadi nih Ada laporannya Sampai-sampai Nggak absen ya Sampai-sampai